Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah Analisis Multivariate, materi yang kedua terakhir, Analisis Survival. Analisis Survival adalah analisis data yang berhubungan dengan waktu, mulai dari awal sampai terjadinya suatu peristiwa yang khusus. Kemudian selang waktu dari awal dilakukan pengamatan, yang disebut dengan time origin, sampai terjadinya suatu peristiwa khusus yang disebut end point atau failure event. Nah, kejadian ini disebut sebagai waktu survival. Apa yang disebut dengan peristiwa khusus atau failure event ini adalah kegagalan, misalkan ada eksperimen gagal. Kemudian kematian, menumbuhkan tanaman atau memelihara hewan atau antivirus, mati, kambuh atau sembuhnya dari suatu penyakit. Kemudian, respon atau peristiwa lain yang menjadi perhatian peneliti. Survival time atau waktu survival adalah periode amatan berupa selang waktu antara permulaan pengamatan hingga terjadinya kejadian yang diamati. Nanti ada ilustrasi grafisnya. Nah, waktu survival ini berbeda dengan kalender time. Jadi nanti kita lihat sekali lagi. Waktu survival diukur dan ditetapkan berdasarkan mulainya peristiwa tertentu. Jadi ini yang atas kalender time, yang bawah survival time. Jadi Anda perhatikan, misalkan ada yang paling atas itu, nomor satu. Dia mulai tahun 2003, kemudian 2009, itu tanda kotak itu subyek tersensor atau nanti dijelaskan ya, berhenti karena sesuatu. Kemudian dia berlanjut sampai subyek meninggal atau di luar penelitian. Kemudian ada amatan yang kedua. Amatan yang kedua, yang ini, dia mulai tahun 2007, berakhir 2012. Amatan yang ketiga, 2008, dan berakhir 2014. Nah, ini kalender time. Tetapi kalau survival time, itu peristiwa 1, 2, 3 itu diamati dari titik yang sama. Dengan skala waktu yang sama. Jadi ini misalkan 1, stop di sini, dan seterusnya. Ini keterangannya, subyek tersensor, nanti kita akan belajar. Subyek meninggal saat-saat penelitian, ini yang disebut dengan tadi, kejadian khusus, dan seterusnya. Nah, ini penjelasannya. Pada kalender time, ketika subyek mulai diamati pada waktu yang berbeda. Sedangkan pada konsep analis survival, waktu diatur seolah-olah mulai pengamatannya pada saat yang bersamaan. Kemudian penentuan start dan stop dalam analis survival sangat penting untuk menentukan siapa saja objek yang berisiko untuk suatu kejadian. Nah, ini tadi ada istilah tersensor. Apa itu data tersensor? Adalah loss to follow up, yaitu subyek menghilang selama pengamatan. Misalkan karena subyek pindah, atau menolak untuk diamati di awal, sudah bersedia, tapi tiba-tiba, waduh, saya maaf ya, saya nggak bisa. Nah, itu tersensor. Kemudian subyek tidak mengalami kejadian selama penelitian. Jadi misalkan kita tetapkan setahun, tetapi selama setahun tidak ada apa-apa, dia tersensor. Atau dalam bahasa lain nanti kita keluarkanlah mudahnya data itu. Kemudian subyek terpaksa dihentikan dari pengamatan karena meninggal sebelum pengamatan berakhir atau alasan lain. Ada tiga jenis data berkaitan dengan sensoring ini, yaitu sensor kanan atau reeksensoring. Sensor yang terjadi dikarenakan objek pengamatan belum mengalami kejadian hingga akhir periode pengamatan. Dengan waktu awal dari objek pengamatan sudah diamati secara penuh. Jadi sampai kejadian khusus tidak terjadi apa-apa. Kemudian sensor kiri, sensor yang terjadi karena pada waktu awal dari subyek pengamatan tidak dapat teramati pada awal pengamatan. Sementara kegagalannya dapat diamati secara penuh atau peristiwa khususnya itu bisa teramati. Sebelum akhir penelitian atau interval sensor. Sensor-interval adalah sensor yang waktu survivalnya berada dalam waktu selang tersebut. Kita coba masuk ke teorinya ya. Untuk T suatu variable acak positif dan menunjukkan waktu survival setiap subyek maka nilai-nilai yang mungkin dari T adalah lebih besar sama dengan 0 atau selalu positif. Kemudian kalau kita buat dalam suatu interval 0 sampai tak hingga. Dan F sebagai fungsi waktu atau T itu merupakan fungsi distribusi kumulatif kontinu dari T. Kemudian kita definisikan sebuah fungsi, sebuah peluang suatu individu mengalami kejadian kurang dari atau sama dengan waktu T, itu adalah F besar T kecil, ya T waktu, adalah P probabilitas T, yaitu variable acak positif adi, lebih kecil sama dengan T. Kalau dalam integral kita tulis sebagai 0 sampai T, F kecil T, DT. Mudah-mudahan masih ingat ya, kalkulus 1 ini fungsi kalkulus 1. Di mana F T kecilnya adalah turunan dari F besar T, DT. Atau F aksen, F besar aksen T. Nah kemudian, sekali lagi coba perhatikan sebelumnya, yang ini maaf. F, yang ini F T itu adalah T-nya lebih kecil sama dengan T. Kecil ya. Sekarang, fungsi survival, ST itu didungikan sebagai peluang suatu individu dapat bertahan hidup dengan waktu survival sampai dengan waktu T lebih besar sama dengan 0, yaitu rumusnya seperti ini fungsinya. S sebagai rumusnya T itu probabilitas T besarnya lebih besar sama dengan T. Kalau tadi kan lebih kecil ya, kalau ini lebih besar sama dengan. Atau dengan kata lain, tentu saja kalau dalam ilmu probabilitas semua kejadian itu satu, maka ST itu adalah 1 dikurangi probabilitas T-nya lebih kecil T. Atau 1 dikurangi F besar T. Nah fungsi hazard itu didefinisikan sebagai limit. Ini seperti, sekali lagi, kayak kalkulus ya. Mudah-mudahan masih ingat kalkulus. Simbolnya HT didimisikan sebagai kelajuan suatu individu mengalami kejadian dalam interval waktu. Sekali lagi, kalau di kalkulus itu ada turunan pertama, itu rumusnya begini. Sampai T ditambah delta T dengan syarat individu tersebut masih bertahan hidup sampai dengan waktu T. Dituliskan seperti ini. Delta T mendekati 0, dibagi delta T, ini ya, probabilitas T-nya lebih besar T, lebih kecil dari T ditambah delta T dengan syarat T-nya. Ini syarat ya, ada tanda begini ya, probabilitas persyarat T besarnya lebih besar sama dengan T. Nah fungsi kumulatifnya, tentu saja seperti biasa, kita hitung integral 0 sampai T H X DX. Asumsi analisis survival. Masing-masing sampel atau subyek individu dalam sampel bersifat independen, kemudian masing-masing kejadian harus bersifat mutuali eksklusif. Ya, ini selalu disering ya, bukan selalu lah. Kemudian semua individu terbebas dari semua event pada saat mereka memasuki periode penelitian. Kemudian interval amatan cukup sempit dan data bersifat kontinu, dan pensensuran atau penyensoran bersifat independen. Nah ini tujuannya apa? Mengestimasi dan menginterpretasikan survival function dan hazard function. Tadi ada S, T, dan H, T dari data survival. Kemudian membandingkan survival function dan hazard function. Dan tentu saja yang terakhir, mengetahui pengaruh dari variable predictor terhadap waktu survival. X-nya ya, predictor-nya. Nah ini apa bedanya dengan alat-alat atau tool multivariate sebelumnya? Ini misalkan. Ini bedanya survival dengan analysis regressi. Teknik, predictor variable, atau X-nya, outcome variable atau Y-nya, ini diperbolehkan sensor atau tidak. Linear regression itu boleh kategorikal atau continuous, harus berdistribusi normal keluarannya, dan tidak boleh ada sensor. Logistik, kategorikal atau continue, untuk X-nya, Y-nya harus binary, tidak boleh. Nah survival, ini predictor-nya adalah time, ya, katakanlah P ya tadi ya, dan kategorikal atau continuous. Kemudian outcome-nya tadi, hidup atau mati dan sebagainya, atau binary ya. Kemudian, boleh ada sensor. Cukup jelas ya, perbedaannya dari tabel ini. Kemudian modelnya, linear regression modelnya seperti ini, kita sudah tahu. Kemudian logistik, adalah LEN, seperti ini. Kemudian survival analysis, itu fungsinya, atau matematika modelnya adalah Hsat, tadi, Ht. Ini ditulis dalam bentuk yang sedikit berbeda. Tapi intinya, nanti kita akan menaksir beta 0, atau B0 dan B1 ini. Jadi, nanti analysis survival, sekali lagi, seperti mengerjakan analysis regresi. Namanya dengan Cox nanti ya, kita lihat. Nah keunggulan, apa dari analysis survival? Variable dependent bersifat binary, atau Y-nya tadi, tetapi bisa mempertimbangkan aspek waktu juga. Tadi kan waktu bisa masuk. Kalau di, logistik tidak bisa. Kemudian mampu mempertimbangkan aspek sensoring, regresi tidak bisa. Kemudian bisa membandingkan survival time dari dua grup. Nah ini, salah satu model yang paling terkenal, dan paling basic, standar dari analysis survival, adalah dengan model Cox proportional Hsat. regresi Cox yang dipakai nanti. Jadi tujuannya adalah untuk memodelkan hubungan antara waktu survival dan variable-variable yang diduga mempengaruhi waktu survival. Model Cox proportional Hsat ini memiliki asumsi bahwa fungsi hasad dari individu yang berbeda adalah proporsional, atau rasio fungsi hasad dari dua individu yang bermainan adalah konstan. Nah ini kalau Anda lihat fungsinya Ht, ada T-nya selalu ya, karena ini berkaitan dengan waktu. Kemudian ini yang berikutnya adalah X. Bisa sampai XP ya, tapi nanti kita belajar pasti mulai dari yang sederhana, yaitu X1. Jadi hanya satu. Nah, lagi-lagi kita akan menaksir betanya ya, kalau di sebelumnya ya, ada least square untuk linier, kemudian di logistik ada maksimasi, dan sebagainya ya. Nah ini di sini metodenya untuk menaksir itu disebut dengan maximum partial atau partial likelihood estimation, atau MPLI. fungsinya seperti ini, ya. Jadi notasi T, J, beta itu menunjukkan likelihood untuk kejadian suatu waktu ke J dengan kemudian resiko H besar T, J. Oke. Nah nanti untuk pengujian parameter, kita bisa pakai likelihood ratio, uji walt, dan uji skor. Sedangkan untuk pengujian signifikansi, itu bertujuan untuk memeriksa apakah variable bebas memiliki pengaruh dalam model. Nah, statistik ujinya nanti, ya, itu dengan rumus itu. G sama dengan minus len L0, minus len L, beta J, coret. Atau topi, maaf. Kriteria keputusan, H0 ditolak jika G-nya lebih besar dari C square, atau PV-nya lebih besar dari alpha. Nah, kesimpulannya, jika H0 ditolak, maka beta J, atau kofisien regresi kok-nya tadi, kok profesional hasardnya itu, mengisikan bahwa variable bebas berpengaruh terhadap waktu survival. Jadi variable bebasnya, X-nya tadi, berpengaruh terhadap waktu survival. Oke, contoh ini. Jadi ada data berkaitan dengan survival kanker rahim. Oke, lagi. Ini diambil dari Edmondson-JH different chemotherapy, yang paling bawah itu referensinya. Kemudian, itu beberapa variabelnya. Age, Resid, residual patient, kemudian treatment, group, echo, performance status. Nanti ada, ada ininya, ya tampilannya. Nah, kira-kira begini, 6 variable. Datanya bisa dilihat, termasuk contoh codingnya dalam R statistic. Silahkan diklik di datacamp.com. Nanti survival analysis with R. Survival analysis dengan R. Ini sebagian datanya yang dimunculkan. Ada 26 observasi, kemudian view time, view start, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 variable. View time itu continuous, view start itu categorical, dan seterusnya. Nah, setelah di running dengan survival R tadi, ini peta survival probability atau grafik, maaf, bukan peta ya, grafik. Dengan nilai P yang dihasilkan itu 0,3. 0,3 itu tentu saja lebih besar daripada 0,05. Berarti kalau lebih kecil signifikan, kalau 0,3 lebih besar bahwa tidak signifikan. Kemudian kalau dalam studi ini, kalau kita lihat itu yang RxA atau treatment group A dan yang B jadi dua-dua group yang di treatment itu mempunyai survival probability yang yang seolah olah berbeda. Jadi, Anda lihat ya, di study none of the treatment examine were signifikan superior. Walaupun kelihatan berbeda, tetapi sebenarnya tidak berbeda. Tidak signifikan perbedaannya. Ya, non-signifikan. Karena P nya 0,3. Although, meskipun pasien yang dengan treatment B itu yang atas ya, Rx sama dengan B itu, itu lebih bagus. tetapi secara statistik tidak bermakna. Kemudian, dilihat berdasarkan hazard ratio-nya, Anda lihat bahwa every hazard ratio present a relative risk of death that's compared one instant of a binary feature to the other instant. For example, untuk ratio hazard-nya 0,25. For treatment groups, ya, ini A dan B, sekali lagi treatment group-nya. Tell you that patient who received treatment B have reduced risk of dying compared to patient who received treatment A. Jadi, lebih, tadi dari grafik kelihatan ya, dari sini juga kelihatan, dari 0,25. kalau Anda lihat di sini. Oke, begitu materi kita sudah selesai ternyata. Silakan nanti cari video, cari textbook berkaitan dengan survival analysis. Intinya, sekali lagi, survival analysis itu adalah untuk menganalisis tentang tentang contohnya di sini ternyata memang belum ada ya, cara mencari beta dan sebagainya. Silakan nanti dicari sendiri contoh yang lain, belajar mandiri atau nanti akan saya berikan tugas biar lebih terstruktur ya. Jadi, akan saya ikuti tugas saja yang ini. Setelah ini, akan saya buatkan tugas berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh beta dan sebagainya termasuk pengujiannya. Ternyata belum. Kalau perlu nanti saya beli suplemen sebelum ada tugas. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.